Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak, Ibu, Pengawas dan Guru Pendidikan Agama Islam dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel SPSP, channel Senang Bisa Selalu Berbagi. Channel yang selalu update informasi tentang guru dan pengawas, serta tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tentang petunjuk teknis penilaian kelulusan peserta didik untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dari tingkat PAUD atau PK sampai dengan tingkat SMA dan SMK. Bapak, Ibu, di dalam juknis ini ada beberapa halaman. nanti Bapak, Ibu bisa mendownload di deskripsi pada video ini. Nanti akan saya sertakan link petunjuk teknisnya ini. Secara selintas, Bapak, Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit. Di dalam petunjuk teknis ini ada beberapa poin, diantaranya yang perlu Bapak, Ibu, guru ketahui, itu tentang teknik dan bobot penilaian, nanti di halaman 7, serta tentang ketentuan umum penyusunan instrumen penilaian sampai dengan prosedur penyusunan instrumen penilaian. Nah, Bapak, Ibu, di dalam teknik dan bobot penilaian ini, kita lihat di halaman 7, ini ada dua unsur, yaitu unsur tes tertulis atau lesan, dan unsur keterampilan atau praktek. Nah, Bapak, Ibu, di dalam petunjuk teknis ini, di elemen Al-Quran Khadis dan Fikih, ini baik SD, SMP, SMA, SMK, sama semua, itu untuk pengetahuan, ini artinya pengetahuan diukur dari tes tulis atau lesan, ini bobot nilainya 30%, kemudian di keterampilan atau tes prakteknya ini 70%, demikian juga dengan akidah akhlak, itu untuk pengetahuan atau tes tulis-lesannya 30%, kemudian nilai sikap atau perilakunya itu 70%, ini berdasarkan pengamatan Bapak, Ibu, semuanya. Kemudian di elemen sejarah peradaban Islam, tes pengetahuannya dan keterampilannya, skornya sama, yaitu 50-50. Ini yang perlu Bapak, Ibu, fahami. Tentunya dari kesemua nilai ini nanti, berarti Bapak, Ibu, nanti silakan dibagi 3, sehingga akan menimbulkan nilai akhir dari ujian akhir sekolah di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang perlu dipahami oleh Bapak, Ibu, nah ini di dalam instrumennya, ini untuk keterampilan, ini sudah dipisah-pisah, mana yang jenjang SD, SMP, SMA, mana yang isilahnya ada, dan mana yang tidak ada. Nah berikut ini Bapak, Ibu, dari bermutu sampai dengan hafalan doa setelah, ini komponennya ada. Nah kemudian untuk simulasi mandi wajib, kemudian hafalan niat sholat jama' dan sholat kosor, kemudian praktek sholat jenazah, ini hanya ada di SMP dan SMA. Nah di dalam simulasi memandikan jenazah, mengkavani jenazah, kemudian doa sholat jenazah, serta niat jakar dan niat puasa, ini khusus ada di SMA, SMK. Kemudian untuk keterampilan ibadah lainnya, ini baru untuk SD, SMP, SMA, SMK ada. Nah kemudian di dalam instrumen berikutnya, Bapak, Ibu, seperti ini, misalnya ini untuk aspek Al-Quran, untuk prakteknya, nanti kelancaran membaca bobot atau nilai maksimumnya 10, kemudian tajwidnya 10, pasohannya juga 10, nanti nilai A, B, dan C, ini dibagi 30 kali 100. Nah di sini juga dijelaskan bahwa Bapak, Ibu bisa mengembangkan format yang berbeda. Maksudnya mungkin Bapak, Ibu di sini mau ditambah lagi untuk kelancaran, tajwid, pasokah, ditambah apa lagi, nanti terserah Bapak, Ibu, sehingga ini Bapak, Ibu diperkenankan untuk mengembangkan format yang berbeda. Lalu untuk nilai pengamatan, itu tinggal checklist saja, ya atau tidak. Dan untuk Bapak, Ibu, di dalam menyusun soal, ini juga kami sediakan kisih-kisih soalnya, nanti Bapak, Ibu juga bisa mendownloadnya di link deskripsi pada video ini. Ini untuk jenjang SD, Bapak, Ibu, tentunya ini masih memakai kurikulum K13, Bapak, Ibu ya, buat belum kurikulum merdeka. Nah, jadi jumlah soal semuanya nanti 40 menit, alokasi waktu yang disiapkan atau yang disediakan, 120 menit. Kemudian dari kelas 1, itu kisih-kisih yang diambil adalah memahami pesan-pesan pokok, Quran, surat, al-fat, terah dan alih kelas. Kemudian nanti ada di soal nomor 1, ini dan seterusnya, dan seterusnya Bapak, Ibu, nanti kalau saya bahas akan panjang, nanti silakan Bapak, Ibu memahami kisih-kisih soal ini di-download di link deskripsi pada video ini. Nah, tentunya Bapak, Ibu, ketika sudah disiapkan kisih-kisih ini, Bapak, Ibu, akan lebih mudah untuk menyusun soalnya. Tentunya, Bapak, Ibu, di kisih-kisih ujian sekolah ini juga belum final, artinya tidak harus seperti ini. Bapak, Ibu, nantinya diperkenankan untuk menyusun kisih-kisih ujian akhir sekolah MAPAL PAI ini di tingkat KKG atau MGMP masing-masing Bapak, Ibu, di kabupaten kotanya. Jadi, tentunya harus disesuaikan dengan juknisnya ini. Nah, jika Bapak, Ibu, disusun kisih-kisihnya secara seragam melalui forum KKG atau MGMP, maka akan lebih mudah untuk didistribusikan di wilayah kerja Bapak, Ibu, semuanya. Demikian, informasi singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.